Halo Survivor, kita masih bersama Pak Jumiran Loss Garewel Terus saya mengantarkan Amanah Ini bersama Mas Gondrong Lord Gondrong ya Sekarang sudah Lord Jumiran Lord Gondrong Oke, sama Survivor, gimana? Sejauh ini terlihat Masih aman aja tanamannya Aman, bagus Jadi kalau yang ditanggul itu, kita boleh lihat yang ditanggul Kita kesana dulu Ini kebetulan kita support Mas Gondrong Juga itu berupa penanggulan di batas lahan Bersama Pak Sarno Setelah beliau ini berdampingan antara Pak Sarno Dan Basugi Jadi 20 meter itu sudah Saya yakin pun juga sudah ditambah-tambah juga Sama Pak Kumis Gak pas 20 meter, pasti lebih Jadi Sudah dibikinkan seperti ini Sobat Survivor, kita mendekat ke arah sana Tuh Nah ini sudah ditanggul Sobat Survivor sama beliau Tuh Jadi ini paling layak untuk ditanami daun bawang Seperti itu Ini kayaknya dibelokin aja nanti Mas ya Atau gimana? Kalau misalnya ada rezeki lagi Kalau ada rezeki lagi Atau ditambah lagi ke belakang Kak? Ditambah sampai 50 meter rencana saya Kalau saya ada rezeki Atau Ini nanti ditambah 50 meter Jadi kelilingnya itu sekalian 50 meter gitu Maksudnya kelilingnya itu Seperempat hektare gitu Oh gitu, siap-siap Ini kalau ini mah bisa anu Bisa 3 banyak baris ini 5 baris ya? Kata Pak Kumis gitu Iya Memang jaraknya kan cuma 1 jengkal Jadi yang pertama tuh Ini kan 1 2 3 4 5 5 ya? Wah ini bisa banyak ini Jangan kan bisa apa Kalau sudah anu nanti bisa Tanah lebih banyak Jadi 50 meter ya? Iya Jadi 20 20 10 Baru kesana ya? Oke Ini pun kayaknya lebih 20 kemarin Kadi ini pasti nih Gak tau Ngukur pakai meteran Nembak-nembak aja Pak Kumis juga kali ya Padahal saya berharapnya itu dia salah Itu kelebihan Kelebihan sampai 50 Oke Baik-baik-baik Luar biasa Nah tuh kan Atau gimana kalau bikin lagi disini mas? Boleh juga Iya kan? 20-20 aja Jadi Dikoreksi lagi Jendengan punya gulutan itu kan? Di tengah sini Atau kanan-kiri Atau anu Gak apa-apa Ini sampai disini aja kan? Ditarik Lurusan jendengan yang ini kan? Oh ini aja Supaya ini sawah nanti Kan bersih jadinya kan? Iya Jadi sekalian dua dikerjain Pak Kumis Bukan hanya bikin tanggul Tapi juga bersihin lahan jenengan Gimana tuh? Boleh juga Jadi tinggal tanam padi nanti disini Lebih bagus ditanamin padi Jadi selain Selain membuat tanggul Juga membersihkan lahan jenengan gitu Oke Nah tapi itu tunggu Setelah misalnya ada support Jadi Mas Gondrong termotivasi ini sudah Mulai ditanamin daun bawang juga Jadi sistem Jarwo kalau salah Jarlogowo Atau serjan kalau gak salah Gak tau lah namanya Saya juga bingung Ini dibikin apa nih mas? Ini calon tiang listrik Oh calon tiang listrik Jadi kemarin tuh ada pekerja yang kali Itu memang calon tiang listrik Oh gitu Jadi Alhamdulillah Jadi bukan Hoax lagi Kalau tiang listrik itu Memang mau berdiri disini Berarti kelapaan jenengan Bisa-bisa jadi korban ini? Ah bodo banget lah Kelapa juga gak berbuah juga Iya pasti berbuah Cuman yaudah Bukan apa juga Bukan tanaman jenengan juga kan? Enggak sih Gak tau kenapa ya Tapi Bukannya tuh Ini Bisa pulih apa enggak ya? Kayak gini ya Bisa lah Pasti bisa Ini punya pak 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 Jumiran juga dulu Kayak gitu Kemarin Awal-awal disini itu Sudah saya pupuk sih Samping-samping ini Hmm Hmm Gitu Jadi Pasti pak komis juga bilang Ini anu ya Itu lahannya bagus sebenarnya gitu ya Ya bilang Wah ini kalau saya ini Wah pasti udah Panen terus Nah ini panen kacang nih Coba mas Gondrong Kasih lihat Panen kacangnya berapa dapat Dari kacang panjang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Satu porsi lah ya Iya Satu keluarga Itu dimakan Luar biasa Iya Luar biasa Oh iya mungkin juga bisa jadi Di batas lahan Satunya lagi nanti Mas ini masih banyak rumputnya ya Iya sih Apa ya Karena kayu-kayu Yang disini tuh Kalau enggak ditunggu lapuk dulu Susah di ininya Susah tunggunya Enggak susah di Beresinnya Oh gitu Masih anu ya Lengket-lengket gitu ya Awal-awal dulu Udah sempet di Senso Cuman Tetap aja Enggak bisa Beres semua Ini aritnya Lut gondrong nih Tuh Bagus Ini aritnya Ini udah di jawa kan Bukan Enggak Itu jatah Oh jatah pemerintah Tinggal palunya aja Mas Palu warit Nah ini Sandaknya yang jenang punya nih Nah itu sandak ini Ini Pusaka pemberian Pak Kumis Oh gitu dikasih Dulu Awal-awal disini tuh Yang diberi Pak Kumis tuh ada Banyak sebenernya Oh gitu Pak Kumis baik ternyatanya Awal dulu dikasih dua ini Ini buat Ini Buat apa Tapi Anu tadi aman aja Maksudnya Sesuai aja Batasnya tadi Untuk lahan jeneng Sesuai aja Aman aja Aman aja Aman aja Syukurlah Kedepannya Kalo gak ada keributan Berarti sesuai Itu aja Jangan lah Jangan ada keributan lah Semuanya warga-warga Dari luar Semuanya kok marah ribut ya Hei Bosku Bosku Nama-sama cari Kayi Dupang disini Kalo Anu Apa namanya Gak tau kalo bikin kolom Berapa Udah lah Fokus tanam daun bawang dululah Menteri sudah ditanam itu Kemarin berapa Berapa luas kemarin Tanamin disini Oh disini satu Itu sudah ditanami Yang sebelah sana Belum ya Belum Ini yang belum juga ya Kayaknya ada lagi Yang baru Jendeng membuat ya Wih Luar biasa Mantep cua Kalo ini emang subur Mas Subur banget Jadi ya Banyak akar-akar sih Jadi banyak Apa Banyak humusnya Jadi Itu tadi memang Gak sengaja terlalu bersih Itu memang Ditumpuk-tumpuk aja Biar jadi Cadangan kompos Jadi Ini saya dapat info Dari bengkel Katanya motor jendengan tuh Mungkin lupa ganti oli Atau gimana kemarin Atau gimana Kualifikasi dulu Kayaknya Enggak sih Kalo lupa ganti oli ya Kayaknya mesti Anu pistonnya tuh Mesti diganti 900 ribu Waduh Tuh Mas Gondrong butuh 900 ribu Supaya bisa bertuarang lagi Ini motornya Telepon butuh ini Nanti diusat lagi Gede banget Fokus Dulu lah Bagus Jendeng Enggak kemana-mana dulu kali ya Biar enggak kemana-mana Di rumah aja dulu ya Ya mungkin itu Memang motor itu Dibikin rusak sama yang maha kuasa Biar saya enggak kemana-mana Biasanya paling jauh kemana mas Sudah bertualang tuh biasanya Ketanjung aja sih Paling jauh yang pernah saya ajak jalan itu ya Ya Kemana itu Kayak manis-manis Iya Ke Apa Ke Wono Mulyo kemarin kita sempat aja Mas Gondrong Sebaik survivor Paling Kalo jauh yang di air Ke kampung Tias Oh iya Ke Tias ya Dari sana pasti bawa ikan selalu ya Bawa Ngapain Lihat di channel saya Ada lagi Ada lagi Apanya Video terbaru Kemarin Yang kemarin sih Belum ya Belum Soalnya kadang-kadang aku tuh Ngeri-ngeri sedap dengan konten jendengan Jadi buat yang Menonton ini Dukung terus Jadi ada Saya ada juga Channel saya Namanya Aldrin Alvas Ya Itu Itu tadi Di konten saya Itu ini Promosi aja ya Nggak akan bicara Nggak akan Transmigrasi gitu Karena Menurut saya Itu tadi kan Ngontenin orang itu Bebannya berat Ya ASEAN survivor Ya Beban Nanti Dipersekusi lagi Dipersekusi Dipersekusi sama Sama Sudah lah Itu apa namanya Kita nikmatilah Jadi kalau Nggak Kalau saya Ngontenin diri saya Itu Misal kena masalah Kan saya sendiri Nah kalau kemarin Nah kalau kemarin Yang youtuber Dari mana Itu kan Yang kena masalah Banyak orang Apa itu ya Itulah ya Oke Jadi apa Semoga lah ya Makin semangat ya Setelah lihat itu ya Apalagi kalau nanti Kalau sudah ada Daun bawangnya lagi ya Saya bersyukur juga Kenapa Pak Kumis gitu Karena banyak Sharing sih Saya sebenarnya Nah banyak sharing Soal apa ya Soal pertanian Gitu kan Karena beliau kan Ya nggak tahu ya Saya anggap Sudah expert Di bidangnya gitu Jadi Saya banyak belajar Sama beliau Itu Awal-awal disini juga Gitu juga Saya itu kan Awal disini itu kan Masih bingung kan Ini nyangkulnya Gimana Ini gimana Beliau aja yang ngajarin Yang pertama Bersihin lahan Ini Cuman untuk Memicu saya itu Pak Kumis itu Cuma-cuma Jadi Oh begini caranya Tekniknya seperti ini Ya mungkin Tenaga besar ya Cuman kalau tekniknya Salah kan juga Jelek juga Jadinya Betul sekali Kalau ini Kita terus minta Saran dari Pak Kumis Dan yang paling penting adalah Kita Bisa dapatkan Pembelajaran yang Berharga gitu Tengah bagaimana Mengelola lahan Supaya nanti Cendengan semakin Kreatif gitu ya Luar biasa Dan siap-siap juga Untuk tanam padi mas Ini sudah Waktu dekat nih Tanam-tanam padi juga Supaya Kira-kira Apa ya Mau Saya juga Masih bingung Mau yang tiga bulan Atau enam bulan Yang bagusnya Yang satu tahun Yang satu tahun Atau yang dua tahun Biar bisa Ditinggal kemana-mana Enggak Enggak Itu terserah Lebih banyak Lebih banyak ya Sekarang keterbatasan Yang ada Tapi yang Sekali lagi Saya salut Sama Jendengan Yang Walaupun Pelan Tapi Pasti Kedepan bisa Sukses ya Karena memang Lahan itu ya Enggak bisa langsung Dibikin Kayak real estate gitu Langsung jadi Cesspleng gitu Enggak Enggak harus pelan-pelan gitu ya Nanti banyak Nuntutnya Salah juga Kan Sudah dikasih Enggak terima kasih Banyak nuntutnya Harus bersih Harus begini kan Yang paling penting Jendengan sehat Keluarga sehat Apalagi jendengan Fokus sama anak Yang baru lahir nih kan Baik Sobat Survivor Ibu Terima kasih banyak Ibu Pak Jumiran Saya pamit Pak Jumiran ya Genggim Oke baik Sobat Survivor Terima kasih sudah menyimpan konten kami Tetap semangat Menginspirasi Asian Survivor Terima kasih sudah menonton